Kepolisian sektor Metro Cilandak meringkus gerombolan pemotor pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang gadis ABG di Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku yang ditangkap berjumlah enam orang. Dari hasil keterangan tersangka, pembunuhan bermotif asmara. Inilah para pelaku yang menyebabkan tewasnya Mianuraini, seorang gadis ABG di Cilandak, Jakarta Selatan. Mereka adalah Albi Haki, Nanang Priyatna, Indra, Cilwan, Putri Astrini, dan Yeti Herayani. Para tersangka yang merupakan gerombolan pemotor ini masih berstatus sebagai pelajar. Keenam tersangka ditangkap di rumah mereka masing-masing di kawasan Kebayaran Baru, Jakarta Selatan, beberapa jam setelah kejadian, yakni pada hari Rabu dini hari kemarin. Sementara Anto yang diduga sebagai tersangka utama dan satu tersangka lainnya masih dalam pengejaran polisi. Hasil penyidikan polisi, motif pengeroyokan yang berujung tewasnya Mia, lancaran tersangka Anto yang merupakan mantan kekasih korban, menaruh dendam dan cemburu dengan kekasih baru Mia, Soni Sumarsono. Motif kasus ini adalah cemburu, karena salah satu korban inisial SN ini pernah melakukan penganean terhadap salah satu pelaku nanti, yang saat ini masih DPO, inisial A. Jadi dari keterangan tersebut, kemudian merencanakan sesuatu untuk membalas. Akhirnya terjadilah di dalam poncol dan korbannya yang terselama MN meninggal dunia. Untuk kasus ini sendiri, kita kenakan pasal 170 E3, menyebabkan meninggal ancaman hukuman 12 tahun. Dalam kasus ini, polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu gear sepeda motor yang digunakan untuk memukul korban Mia, serta tiga sepeda motor para tersangka dan dua sepeda motor para korban. Orang tua Mia berharap para pelaku mendapat ganjaran dan hukuman yang setimpal. Kita sebelum juga terima kasih ya sama Kapol Sik dan jajarannya ya, sudah bisa menangkap pelakunya lah gitu, kalau hukum kurangat gitu. Itu aja, makanya saya minta hukum ini diperlakukan bukan sangat adil, seberat-beratnya gitu. Hukuman apa, Pak? Kalau bisa sumber hidup, itu aja. Itu aja saya minta, karena itu nyawa. Jangankan anak saya seperti itu ya, dari kecil kita besarkan, kok tiba-tiba begitu ya. Saat ini para tersangka yang sudah tertangkap ditahan di Mapolsek Metro Cilandak dan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang berujung kematian seseorang dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Anton, Berita 1, Jakarta.